Saudara petugas imigrasi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar mengagalkan dua warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke Vietnam dan Kamboja untuk dipekerjakan sebagai operator judi online. Dua warga asal Subatra Utara ini mengaku ditawari pekerjaan oleh pria bernama Lubis dan dijanjikan kontrak kerja selama dua tahun dengan upah 5 juta rupiah sebagai operator judi online. Untuk mengelabui jejak, rute perjalanan keduanya dibuat berputar yakni dari Medan ke Jakarta, lalu ke Makassar, kemudian diberangkatkan ke Singapura, lalu ke Vietnam, serta Kamboja. Oleh imigrasi Makassar, kedua korban tindak pidana perdagangan orang ini akhirnya dikembalikan ke tempat asalnya. Mereka diantar oleh seseorang berinisial L. Mereka bertujuan berangkat dari Hasanuddin tujuan Singapura, kemudian dilanjutkan ke Vietnam. Akan dipekerjakan sebagai operator judi online. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.